Sumpah sih, maafin kalau gue rambutnya jelek Karena setelah rambut gue dicat Susah banget diatur bentuknya Si patah-patah gak sih? Gue pake provider merah loh ini guys Yang beli kotanya agak pricey Jadi kalau jelek, gue ngamuk Hai Kumisan Hai Kadidi Hai Kadidi Hai Kak Ziat Hai Kak Adam Wijah Hai Kak Fabian Sebenarnya disini aku panggil Kak aja ya biar enak gitu Karena aku seolah gak tau ada yang lebih muda dengan lebih tua Hai Kak Nursery Hai Kak Dhani Herma Hai Kak Receiver Hai Kak Yayi Junior Hai No Pals Hai Dimas Dimiong Kak Dinyong Maunya dipanggil deh ya Allah Jangan bilang gak udah deh lagi Hai Kak Widan Hai Kak Widan Guys Jadi Ternyata Lemarinya datanya agak malam Dan kita langsung merakit Supaya bisa langsung dipake Jadi Tadi aku kelap Hehehe Begitu Nyesal Nyesal Kesel Nilan Cintaku Nama Nama Kamu Dek Trailer Conjuring kurang gak sih? Kurang apa ini Kak? Kurang serem kah? Atau kurang meyakinkan? Tapi kalau menurutku memang Hmm Agak Agak kurang serem sih Trailernya ya Gak tau filmnya Tapi aku tertarik Karena Kebetulan gue udah baca dulu ya Kasus yang Kenapa bisa sampai diangkat jadi didik kawan juri Dan Kayak gue seneng aja Kawan juri yang The Devil Made Me Duit ini Nanti Bakal Kayaknya bakal kerja sama-sama kepolisian ya gak sih? Atau pengadilan ya? Ayuh lupa Jadi Lumayan menanti kan Nanti-nanti loh Menurut gue nonton Dalam Holy Gak akan mau Gue ngeliat posternya aja Udah yakin Kalau nonton pasti gue trauma Maksud pasti bakal kepikiran Kan Kan tadi gue Nge-nanti Ini ya Bikin Snapgram ya guys Kan tadi gue nge-nanti Karena satu dan lain hal Share gue telat Terus ada yang reply gini Latihan setlist ya Member Kalibun Baik kita bikin Snapgram dulu untuk memberitahu Para Para Masyarakat showroom Hmm Kayak kurang greget dibanding yang satu Kalau The Conjuring satu Memang itu tidak ada lawan gak sih? Semua orang mengakui Yang paling bagus Itu series yang pertama Conjuring Tapi Aku juga setuju sih Karena Pertama kali aku nonton The Conjuring Yang pertama itu Di sekolah Dan itu cukup bikin Kau inget ya Sampai sekarang gue masih inget loh Yang Yang adegan Muncul kaki dari pohon Ya Serem DTW jendela gue masih terbuka Dan terpampang nyata gelap di luar Jangan ngomongin itu guys Takut gue Hai kak Yoci Eh Ada kak Tristan nih Memrusu sepertinya ya Eh ada kak Fahma Udah lama mental gue man-man Halo Kalisa gimana kabarnya? Hai Kak Ari Habarku baik Hai semuanya Aku udah mulai live di showroom Jadi Langsung aja saya Swipe up story yang sebelumnya Oke semuanya Aku udah mulai live di showroom Jadi Ehm Langsung aja saya Swipe up Setelah sepertinya Aduh kelilipan apa nih? Asik anak instagram banget lah Hehehe Semuanya Kita kumpulin dulu penontonnya baru kita mulai Ya Jadi Sesuai Ehm Apa sih gue mau ngomong apa? Sesuai request kalian kemarin Hari ini Hari ini Hari ini Ehm Aku mau Bawain kasus Eh aku bawain Perkom kali Mau Ehm Nyeritain Kasusnya Jack the Ripper Kenapa sih mulut gue harus gitu Ngomongnya Sebel banget deh Ehm Hehehe Oke Ehm Apa namanya? Nyeritain kasus Jack the Ripper Karena Mana ada yang minta gitu Terus Gue tertarik Karena Aku tau Aku tau apa namanya Aku tau kasusnya Tapi gue udah cukup lupa gitu ya Terus akhirnya Kemarin Kemarin Beberapa hari itu Aku nge-reset Reset Gue nge-research Tentang Jack the Ripper Sebenernya banyak banget artikel yang Memuat Jack the Ripper Banyak banget Kayak lo tinggal pilih membaca yang mana gitu Tapi yang terlengkap itu ada di Wikipedia sih Karena Di Wikipedia itu Udah Apa sih? Sampai detail-detail korbannya Terus Jalan dimana dia Korban ditemukan Atau segala macem Investigasi kepolisian itu Lengkap banget Dan Menurut aku Lumayan bisa untuk aku ceritain disini Karena Di Wikipedia nya juga Dicantumin sih Sumber-sumber bacaannya Dan sumber-sumber yang kayak Yang Yang mereka masukin ke Wikipedia nya gitu Nah gitu deh Mengerti kan lah Masuknya kayak footmark nya gitu Lengkap gitu Nah Kebanyakan artikel-artikel lain itu Artikel-artikel lain Itu biasanya sudah diringkas segedingan rupanya Jadi biar Bacanya Gak terlalu lama gitu Kalau Wikipedia kan Panjang banget ya Kebetulan Jadi Selain nulis disini Saya juga nulis Disini Karena Too much Saya capek Nulisnya Mungkin kalian bertanya-tanya Iya Dari awal Kenapa gak nulis di HP aja Di notes Gini ya guys Saya males Bulak-balik Google Note Google Note Jadi saya emang nyatet Terus kalau nyatet aku bisa nyoret-nyoret sesukau kan Nyalih bahasa sendiri Jadi Kau tahu Lebih enak aja Dan DTW banyak banget Sumpah Jadi gak bohong Nih Satu Dua 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 Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sembilan Hah Serius gak sih? Oh enggak Walaupun mukanya terlalu jauh bisa Nih Satu Dua Tiga Empat Empat Enam Tujuh Delapan Delapan Halaman Yes Sebenernya Kenapa di-research Lebih enak aja sih Nyeritainnya Karena kalau gak dicari Entah Belebet-belebet Kecampur materi kuliah Begitu Begitulah guys Dan Aku waktu nge-researchnya Si Jack Berripper ini Agak bikin mual ya Agak bikin mual Dan Kayak Aku gak Apa ya Gak bisa ngelanjutin Kayak sehari langsung kelar gitu Gak bisa Gue perlu banget berhari-hari Buat Ngelasainnya Karena terlalu sadis Menurut gue Dan gue terlalu cekat Untuk nulis sepanjang itu Ntar kalian bakal tau Ini buat yang belum tau ya Yang awam banget Sama kasus ini Dan belum pernah baca artikelnya Nanti kalian bakal Dengar Bagaimana Meng Ngilukannya Kasus ini Emang kasusnya kompleks sih Bener Bener banget Dan Sebenernya kasus ini Jadi Legenda sih Di sana ya Di Inggris tuh Kasus ini jadi Semacam Buat anak kecil tuh Eh Anak-anak di sana juga tau gitu Kasus ini Dan Jadi salah satu hal yang menakutkan Kayak Jadi kayak Sosok menyeramkan gitu loh Dan Si The Reaper ini Digambarkan kayak Sosok hantu Yang bawa pisau gitu Yang Meneror sekitar Rumah mereka Digambarinya Sampai segitu nih Ya udah tunggu Sampai 100 deh Nanggung udah 92 Hai Ada Kitisan di nomor 1 Wihdih Langsung nomor 1 Keren Sugoi Kitisan Kak Kucing selalu ada disini Terima kasih banget ya selalu menontonku Hai semuanya baru masuk Apa kabar? Kok gue lapar ya guys? Kayak gue udah makan Gue udah makan nasi berserta lauknya Gue juga udah makan roti selembar Tapi gue masih lapet Aku juga mau rajin nonton tiap kamu lagi Terima kasih Kak Dinyong Nah kemarin itu aku sempet nge-search di google Katanya Profil dari si Jack The Reaper ini Ketahuan jadi ada beberapa lukisan wajah gitu Dari tersangka-tersangkanya Dan ada satu yang katanya itu dia Ternyata Nah ini artikelnya itu ada Di tahun 2018 Ada di Tempo dan ada juga di ada di artikel ini guys Intisari Online dan masing-masing itu yang ditempuh itu di publikasi 2018 ini 2019 artikel kedua ini judulnya pembunuh berantai London Jack the Ripper terungkap melalui sebuah selendang nanti kita baca di akhir cerita ya guys oke the status, let's go kita mulai aja gak sih guys hai Kyo-san kanbanwa ntar kalau misalnya aku ngomongnya atau ceritanya terlalu cepat dan belibet di komen aja ya biar maksudnya kalau terlalu cepat aku langsung lambatin hai Kha Lydia Lydia Afis Hai Kha Widan kayaknya udah ya tadi aku sebutinnya Kha Fira Khania Hai weh udah ketinggalan apa nih gue belum ketinggalan apa-apa kok ini baru mau mulai udah mau mulai ya jadi kasusnya kali ini gue mau mulaiin adalah Jack the Ripper jadi dia salah satu pengbunuh berantai di Inggris London yang sangat-sangat-sangat terkenal sangat-sangat-sangat bikin gempar warga London dan pemberitannya itu cukup cukup besar di dunia surat kabar ya dan jadi hmm ah pembunuhannya juga jadi melegenda gitu loh karena saking saking gedenya apa sih kok saya gede saking parahnya pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang disebut sebagai Jack the Ripper ini nah jadi sebelum masuk ke kronologi dan segala macemnya gue pasti nyeritain dulu dong backgroundnya dulu biar kalian bisa punya gambaran yang jelas sama Jack the Ripper ini nah jadi di Inggris pada abad ke-19 Inggris itu sedang menerima imigran Irlandia secara besar-besaran nah di saat yang sama pengungsi Yahudi dari Eropa Timur juga kesaran Rusia berdatangan ke Inggris jadi Inggris lagi menerima imigran dari Irlandia ini gede-gedean gitu nah di saat yang sama juga ini pengungsi dari pengungsi Yahudi dari Eropa Timur juga kesaran Rusia itu juga sama bergeser mereka ke Inggris semua pada datang ke situ nah karena semuanya berimigrasi ke Inggris terutama London di kawasan East End London itu terkena dampak yakni kawasannya menjadi sangat penuh dan sesak nah hal tersebut membuat kondisi pekerjaan dan perumahan menjadi sangat buruk perekonomian kelas bawah juga mulai berkembang nah sebenarnya apa sih akibat dari perekonomian yang mulai mengguruk di East End ini nah hal tersebut itu mengakibatkan perampokan kekerasan ketergantungan alcohol menjadi hal lumrah di daerah East End khususnya di Whitechapel nah bahkan kemiskinan memicu banyaknya pekerjaan di bidang prostitusi nah kepolisian London mencatat ada 1200 wanita tunasusila dan 62 rumah bordil di Whitechapel pada tahun 1888 jadi akibat dari semua kondisi yang mulai mengguruk karena banyaknya pengusi yang datang ke daerah London khususnya di East End ini jadi mengakibatkan banyak wanita-wanita yang berkerja di bidang prostitusi pada saat itu pada zaman itu nah permasalahan ekonomi juga memicu ketegangan nasional rasisme kriminalitas kerusuhan sosial dan kemiskinan memunculkan persepsi publik bahwa Whitechapel ini jadi sarang imoralitas utama di London karena saking buruknya citra kota ini publik-publik warga-warga juga pasti berpikir oh my god kota itu gak banget nah persepsinya juga makin jelek karena terjadinya serangkaian pembunuhan keji yang dikaitkan dengan si Jack the Ripper itu jadi kira-kira background-nya seperti itu ya jadi kalian udah dapet gambaran kan kayak imigran dari Irlandia pengungsi Yaudi di Eropa Timur dan kesaraan Rusia terpada datang semua ke Inggris terutama di London semuanya berkumpul di situ mengakibatkan perekonomian kelas bawah muncul terus kemiskinan terus ketegangan apa tadi ketegangan apa ya ketegangan nasional pemasangan segala macamnya jadi merebak di situ itu jadi persepsi yang buruk bagi warga-warga sana gitu dan ditambah muncullah kasus pembelian keji yang si Jack the Ripper itu nah itu tadi background-nya nah sekarang kita masuk ke pembunuhan nah pembunuhan yang dilakukan oleh Ripper ini dia itu sebenarnya berfokus pada satu tempat saja nah itu tadi yang aku bilang East End Whitechapel di London nah pembunuhannya itu terjadi sebanyak 11 kali nah dimulai pada tanggal 3 April 1888 hingga 13 Februari 13 Februari 1891 nah sebenarnya pembunuh dari sebelas pembunuhan itu yang dianggap resmi itu cuma lima yang dianggap resmi ini korbannya si The Ripper nah si saya itu sebenarnya tidak dianggap seresmi yang si lima ini nah lima orang ini lima korban ini disebutnya lima kanonis nah sebagian besar korban lima kanonis itu memiliki garis luka miring di tenggorokan dimutilasi di perut dan daerah kelamin pengambilan organ dalam dan mutilasi di wajah nah itu tadi tuh apa sih namanya korban lima kanonis ini nih mereka tuh diapain gitu nah itu tadi yang aku kasih tau nah sebelum kita masuk ke lima kanonis aku mau bahas dulu nih dua kasus pertama yang terjadi di Whitechapel sebelum si lima kanonis ini nah korban pertamanya namanya Emma Elizabeth Smith dia ditemukan pada 3 April 1888 dirampok dan dianiaya secara seksual di Osborne Street sebuah benda tumpul dimasukkan ke dalam alat kelaminnya memecahkan peritoneumnya nah tapi Emma masih sempat bertahan meskipun ia menderita peritonitis dan akhirnya meninggal dunia esoknya di London Hospital nah karena si Emma ini sempat sempat bertahan gitu ya masih hidup gitu sempat masih hidup setelah penyerangan itu dia ini sempat bersaksi bahwa pada saat itu ia diserang oleh 2-3 pria dan salah satunya adalah remaja nah itu korban pertama ya guys nah terus masuk ke korban kedua nih korban kedua bernama Martha Tebram dia dibunuh pada 7 Agustus 1888 dia menerita 39 luka tusukan di tubuhnya bayangin guys manusia ditusuk sebanyak 39 kali mana rasanya kan ditusuk gak langsung mati ya ngilu ngilu banget nah itu tadi 2 kasus pertama sebelum si korban 5 kanonis ini atau 5 korban resmi ini nah mereka berdua ini belum dianggap korban dari si The Reaper nya ini sendiri nah sekarang kita masuk ke 5 korban kanonis atau 5 korban resmi nah korban pertama bernama Mary Ann Nichols dia ditemukan pada pukul 3.40 pagi Jumat 31 Agustus 1888 di Buckrow White Chapel ini gak usah dibayangin ya guys gue juga ngilu ngastolnya tenggorokannya disembelih 2 sayatan dan bagian bawah perutnya robek dengan luka yang dalam bergerigi sayatan lainnya di bagian perut diduga disebabkan oleh pisau yang sama ngerikan ngerikan guys gue gue risetnya makanya tuh mau muntah gitu gak kuat nah itu tadi korban pertama yang bernama Mary Ann Nichols atau kita sebut saja Nichols nah kemudian korban yang kedua yaitu Annie Chapman dia ditemukan sekitar pukul 6 pagi Sabtu 8 September 1888 di dekat gerbang di halaman belakang rumah di Hanbury Street 29 Spitalfields tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan perutnya robek terbuka dan kemudian diketahui bahwa rahimnya telah diambil nah menurut pemeriksaan polisi ada salah seorang saksi melihat Chapman sekitar pukul setengah 6 pagi bersama pria berambut gelap berpenampilan musuh dan berada nah jadi korban kedua itu ditemuinya sekitar jam 6 pagi ya guys di halaman belakang rumah dan kira-kira cara pembunuhannya hampir sama karena tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan perutnya juga robek terbuka namun disini rahimnya itu diambil organ dalam belakang itu diambil begitu dan sempet ada saksi juga yang melihat dia itu sempet lah ada sama cowok cuma kelihatannya ya penampilannya baik-baik aja gitu kelihatannya ya orang beradab gitu itu korban yang kedua nah korban yang ketiga dia bernama Elizabeth Stride dia terbunuh pada minggu dini hari 30 September 1888 ditemukan pukul 1 pagi di Datfield's Yard Burner Street penyebab kematiannya adalah luka gorokan yang memutus arteri utama di sisi kiri lehernya muncul keraguan sebenarnya tuh korban ini si Elizabeth Stride ini sebenarnya korbannya The Reaper gak sih soalnya gak ada mutilasi yang dilakukan pada mayatnya Stride gitu dan polisi juga mendunggah mungkin dia juga ngelakuin perlawanan jadi ada dua ada dua dua dugaan lah antara dia memang sempet melakukan perlawanan sehingga mungkin si pembunuh gak sempet untuk memutilasi peruknya atau dia ini memang bukan korbannya si Der Reaper gitu nah kemudian ada saksi juga nih ada saksi yang berkata bahwa sebelumnya dia sempet melihat si Stride ini sama seorang pria nah tapi keterangannya beda-beda nih dari saksi-saksi yang ditanya sama polisi ada yang bilang lelaknya ini berpenampilannya rapi dan wajar tapi ada yang bilang juga penampilannya lusuh jadi dari saksi-saksi di sekitar situ beda-beda keterangannya ada yang bilang kayak oh tuh laki-lakinya biasa aja gitu rapih aja wajar aja tapi ada yang bilang oh iya memang agak lusuh sih ada yang bilang begitu jadi simpeng siur lah saksi-saksinya yang ditanya sama polisi ini nah itu korban ketiga nah kita masuk ke korban keempat ya korban keempat namanya Catherine Edos dia ditemukan pada tiga perempat jam setelah penemuan mayat strike ditemukan di meter square tenggorokannya digorok dan perutnya di lobek terbuka dengan luka yang dalam dan panjang bergerigi ginjal bagian kiri dan rahimnya juga diambil wah kenapa kenapa ya ada manusia yang tega lakuin hal kayak gitu ke sesama manusia aneh gitu ini lebih sadi sih guys selain dia digorok dan dirobek perutnya rahim sama ginjal kirinya tuh hilang nah seorang bernama Joseph Lewenday ia melihat seorang pria berambut pirang dan penampilan musuh bersama seorang wanita yang diduga sebagai Edos jadi ada saksi nih namanya Joseph Lewenday nah pembunuhan Stride ini atau Edos dinamakan eh pembunuhan Stride dan Edos itu dinamakan atau dijuluki dengan pembunuhan ganda jadi pembunuhan si Elizabeth Stride tadi yang korban ketiga sama si Edos ini korban keempat itu dibilang pembunuhan ganda karena jarak antara penemuan mayat yang satu dengan yang lainnya ini sangat berdekatan karena si Edos ini ditemukan 3 perempat yang menustalah penemuan mayatnya si Elizabeth Stride makanya dibilang pembunuhan ganda gitu nah celemeknya Edos yang berumuran darah ditemukan di pintu masuk sebuah rumah petak di Goldstone Street White Chapel terdapat graffiti di tembok tempat celemek ditemukan tetapi segera dihapus oleh polisi ini di bawah perintah komisaris Charles Warren karena takut memicu kerusuhan anti-semit diperkirakan graffiti yang ada ditembak itu ditulis oleh satu atau orang satu orang atau lebih Yahudi jadi takut memicu keributan sama polisinya udah-udah hapus aja hapus aja graffiti-nya gitu nah itu tadi korban keempat kita masuk ke korban jadi korban yang terakhir dari 5 kanon disini bernama Mary Jane Kelly dia ditemukan pada pukul 10 lebih 45 pagi Jumat 9 November 1888 di tempat tidur kamarnya di 13 Milers Court Dorset Street Spiral Fields lehernya digorok hingga putus-putus hingga tembus ke tulang belakang dan organ-organ di perutnya hampir dikosokan jantungnya juga hilang ini juga gak kalah sadis ya guys ini digorok hingga tembus ke tulang belakang dan organ-organnya organ-organ perutnya itu hampir hilang bahkan bahkan jantungnya juga hilang dari TKP guys nah itu tadi korban terakhir si Mary Jane Kelly jadi dia ditemuin ada gambarnya kalian cari aja di Google pembunuhannya Jack the Reaper 5 kanonis itu ada gambarnya si Mary Jane Kelly ada fotonya kalian kalau penasaran lihat aja sekarang gue gak tega bahkan nunjukinnya karena takut jadi dari 5 kanonis ini emang sangat-sangat-sangat sadis pembunuhannya nah korban 5 kanonis reaper ini dibunuh dengan sadis pada malam hari dan mendekati akhir pekan baik pada akhir bulan atau akhir minggu atau setelahnya tapi emang benar sih guys karena mereka ini si korban-korban ini ditemuinya selalu pada pagi hari kan atau subuh jadi ya memang si pembunuhannya pasti dilakukan ya pada malam hari aku yakin kenapa malam hari ya juga karena ngincer waktu gak sih ya udah malam gitu pasti udah sepi juga apalagi ya tahun 1888 belum seramai sekarang ya pasti mengincar jam-jam jam-jam rawan gitu dan mutilasinya mutilasi dari 5 kanonis ini sangat sadis kecuali strike yang sempat melakukan perlawanan begitu nah si jadi ya ini aku rangkum ya si Nicole sini korban pertama tidak kehilangan organ apapun kemudian korban yang kedua rahim Chapman diambil cuma rahimnya yang diambil dan korban yang ketiga itu si Edos itu kehilangan rahim kehilangan ginjal dan wajah dimutilasi jadi wajahnya pun dihancurkan dan yang korban yang terakhir itu si Kelly itu mayatnya itu hancur banget wajahnya bahkan gak bisa dikenali dan jantungnya hilang dari TKP nah sebenarnya dari para ahli pendapatnya mereka nih beda-beda jadi setelah pembunuhan ini semua terjadi tentu saja pasti ada pendapat-pendapat para ahli kan nah tapi pendapat para ahli atau para pakar ini beda-beda nih nah ada yang bilang korbannya Ripper ya hanya 5 aja nih hanya 5 orang dan dilakukannya oleh seorang pembunuh tunggal jadi ada yang bilang kayak udah-udah cuma 5 ini aja nih pembunuhnya apa korbannya dan pembunuhnya pun cuma 1 orang gitu tapi ada yang bilang juga sebenarnya yang benar-benar kasusnya saling terkait itu hanya kasusnya Nichols dan Chapman juga Eddow karena gak ada kepastian nih si Stride dan Kelly dan Tabran itu kasusnya saling terkait apa enggak gitu apalagi si Stride itu kan diduga sempat melakukan perlawanan karena gak ada mutilasi gitu nah pakar lain juga ada yang bilang bahwa pembunuhan dari Tebram sampai Kelly adalah pembunuhan oleh pembunuh tunggal tapi ahli patologi juga berkata bahwa yang terkait hanya 3 pembunuhan sisanya dilakukan oleh orang yang ingin meniru kejahatannya Jack the Ripper jadi beda-beda ya guys pendapatnya para ahli terutama si pendapatnya patologi dia cuma bilang sebenarnya pembunuhan cuma 3 doang sisanya itu cuma ngikut-ngikut kejahatannya Jack the Ripper nah sebenarnya kayak ada satu kasus dan satu kasus lainnya dan biasanya polisi bilang kayak oh ini kemungkinan cuma kejahatan tiruan gitu itu bisa aja terjadi guys jadi biasanya kan ada satu pembunuhan pembunuhan A dipublikasikan ke media baik itu dari surat kabar atau sekarang dari mat sosial segala macem ya itu kan siapapun bisa baca kan siapapun jadi bisa tahu kan oh pembunuhannya kayak gini dilakukan seperti ini korbannya korbannya dibunuh seperti ini dengan cara seperti ini jadi bisa saja memunculkan apa sih ide kepada orang yang memang sudah ada niat untuk melakukan tindak kejahatan dan kadang juga bisa juga emang untuk membingungkan polisi jadi itu hal yang sampai sekarang pun masih bisa terjadi minum dulu ya gitu nah si Kelly si Mary Jane Kelly secara umum secara umum dianggap korban terakhir dari si Jack the Ripper nah banyak yang berasumsi bahwa pelaku ini telah meninggal dunia di penjara dilembakakan atau berimigrasi namun R.C. Whitechapel mencatat ada lima pembunuhan lainnya yang terjadi setelah pembunuhan lima kanonis gitu jadi sebenarnya secara umum sudah dianggap berakhir nih di si Mary Jane Kelly nah tapi di R.C. Whitechapel mereka tuh masih nyimpen lagi nih ada lima pembunuhan yang terjadi setelah pembunuhan lima kanonis ini nah sekarang kita masuk ke pembunuhan setelah lima kanonisnya nah korban yang pertama bernama Ross Mylet dia ditemukan pada 20 Desember 1888 di Clarkshire High Street Poplar nah dia tewas ter atau dicekip tidak ada tanda-tanda perlawanan nah karena tidak ada tanda-tanda perlawanan ini maka polisi menduga mungkin si Ross Mylet ini sebenarnya mabuk gitu dan dia mencek dirinya sendiri kan kadang orang mabuk gitu ya suka melakukan hal-hal yang tidak terduga gitu ya di luar di luar kebiasaannya gitu jadi polisi sempet duga nih oh nih gak ada tanda-tanda perlawanan nih dari orang jadi mungkin bisa jadi orang mabuk terus dirinya sendiri karena kayak yang tadi aku bilang di background ketergantungan alkohol itu udah jadi hal yang sangat lumrah di daerah Whitechapel wajar kalau ada dugaan seperti ini dari polisi gitu nah tapi karena kurangnya bukti para penyelidik dari pihak aposian tetap memfonis si Ross Mylet ini mati karena terbunuh atau hari ini adalah semua pembunuhan gitu nah kita masuk korban kedua nah korban yang kedua bernama Alice McKenzie dia ditemukan pada tanggal 17 Juli 1889 di istana Ellie Whitechapel arteri karotidnya putus memar-memar dan luka kecil terdapat di tubuhnya nah arteri karotid ini tadi aku sempat search di google nah aku nemunya gue lupa sih ini antara gue yang salah baca apa typo tapi di google aku nemunya arteri karotid sih jadi gue bukan orang kedokteran kalau gue salah tolong dikasih kelepas nah arteri karotid ini adalah sepasang tubuh darah yang terletak di bagian dalam leher yang mengantarkan darah ke otak dan kepala begitu jadi tadi si Alice ini matinya karena arteri karotidnya putus dia juga memar-memar juga luka-luka kecil yang terdapat pada tubuhnya gitu nah pada kasus ini pendapat para pakar itu beda-beda ada yang percaya bahwa Alice ini dibunuh oleh Reaper tapi ada yang percaya juga bahwa pembunuhan ini meniru modus operandi Reaper untuk membewakan kecurigaan pada dirinya jadi pada pembunuhan si Alice ini pakar-pakar dia bilang oh ini bisa aja nih orang juga pembunuhannya Reaper tapi ya dan bilang juga bisa juga sebenarnya dia nih modus operandi si Reaper supaya kecurigaan gak ke dia jadi misalnya misalnya ya misalnya ini biar gampang si A ngebunuh si B nah pada saat itu lagi ada bumi-bumi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh si C nah maka si A biar gue ketahuan biar orang-orang cuma curiganya sama si pembunuh C ini gue bikin modus operandi yang sama nih biar orang-orang yang curiganya gak ke gue curiganya ke si pembunuh C ini yang emang lagi booming-boomingnya rame-ramenya dibahas sama orang-orang sama warga-warga gitu jadi pakar-pakarnya beranggap seperti itu nah kita masuk ke korban ketiga nah korban ketiga ini gak diketahui identitasnya jadi gak ada namanya cuma dia dijuluki sebagai mayat Pinchin Street nah dia ditemukan di lorong kereta api Pinchin Street White Chapel pada 10 September 1889 nah dia merupakan mayat tanpa kepala dan tanpa kaki seorang wanita yang tidak dikenal ada dugaan bahwa potongan-potongan tubuhnya yang lain dibuang di tempat yang terpisah wah ini mutilasi gede-gedean ya guys karena dia tanpa kepala juga tanpa kaki jadi yang tersisa hanya dari leher sampai pinggangnya nah ini duga potong-potongan tubuh lainnya itu sebenarnya dibuang di tempat lain jadi biar gak ketahuan Kohl's nah dia ditemukan pada 13 Februari 1891 di bawah lorong kereta api di Swallow Garden White Chapel tergorokannya digorok tapi tubuh tidak dimutilasi sesaat setelah pembunuhan polisi menangkap James Thomas Sadler yang sebelumnya sempet nih sama si korban sempet jalan sama si korban nah ia didakwa atas pembunuhan dan diduga sebagai ripper asli tapi seperti kalian tahu karena kurangnya bukti dia dilepaskan pada tanggal 3 Maret 1891 jadi yang korban Francis Kohl's ini sebenarnya polisi sempet manggap nih satu orang karena dia emang sempet bareng sama si Francis Kohl's sebelum kematiannya cuma karena memang kurang bukti dan kurang saksi juga mungkin jadi ya dia dilepaskan karena ya ya kurang bukti gak bisa guys seorang yang yang buktinya tidak cukup mengarah ke dia ya tentu saja udah bisa dijatuhi hukuman jadi dia ditahan jadi memang mungkin dia dilakukan penahanan sementara gitu selama penyelidikannya dimulai nih dalam beberapa hari sebenarnya kalau aku kuliah juga diajarin sih pasti ada penahanan nih dari pihak jaksa atau pihak kepolisian atau dari pihak pengadilan itu pasti ada penahanan selama penyelidikannya dimulai si Thomas Edgar sebenarnya nih mungkin sempat ditahan beberapa hari selama penyelidikannya dimulai karena buktinya gak cukup makanya dia dilepaskan begitu nah pembunuhan lainnya itu banyak banget gue kalau bacain gue mau ya jadi aku bacain secara cepat aja secara cepat dan ringkas nah pembunuhan lainnya ini ada yang disebut sebagai pembunuhan feri-fai nah kenapa si pembunuhan ini disebut feri-fai atau dongeng peri dongeng peri karena korban yang ditemukan pada tanggal 26 Desember 1887 dengan kondisi panjang kayu ditusukkan melalui perutnya namun tidak ada catatan pembunuhan yang tercatat setelah hari natal 1887 di Whitechapel nah feri-fai ini juga diciptakan oleh media dengan memanfaatkan keterkaitan antara pembunuhan terhadap Emma Elizabeth Smith dengan serangan terpisah pada natal sebelumnya nah sebagian besar penulis sepakat bahwa feri-fai ini tidak pernah ada jadi penulis ini sebenarnya mereka ya mereka juga berpendapat bahwa sebenarnya feri-fai ini gak ada hanya buat-buatan dari media kayak semacam di besar-besarin aja gitu nah ada juga pembunuhan White Wall Mystery nah ini istilah yang diciptakan atas penemuan mayat tanpa kepala kalau mati kok kipasnya mati kipasnya mati sendiri senggol hehehe 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 misalnya gak lucu ya kita lanjut ya jadi ada pembunuhan White Wall Mystery ini istilah yang diciptakan atas penemuan mayat tanpa kepala seorang wanita pada tanggal 2 Oktober 1888 di ruang bawah tanah markas kepolisian metropolitan yang sedang dibangun di White Hall begitu nah terus ada pembunuhannya Carrie Brown atau dijuluki sebagai Shakespeare dia dicekik dengan pakaian dan kemudian dimutilasi dengan pisau pada tanggal 24 April 1891 di New York City mayatnya ditemukan dengan luka torehan besar daerah sekitar Pangkal Paha dan luka luka dangkal di bagian kaki dan punggung tidak ada organ tubuhnya yang hilang dari TKP tetapi ovariumnya entah disengaja atau tidak telah dicopot dan ditemukan tergetak di atas ranjang nah pada saat itu pembunuhan ini dikaitkan dengan White Chapel tetapi kepolisian metropolitan akhirnya menyatakan bahwa keduanya salah sekali tidak berkaitan begitu nah itu pembunuhan-pembunuhan selain si 5 kanon di situ ya guys nah kita masuk ke bagian profil kriminal sebelum kita masuk ke bagian profil kriminal izinkan aku untuk menutup jendela karena woy gue takut kuti ntar ya guys ntar ya guys putih 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 ntar ya guys aku pasang jendela 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 Disini kan Wak? Sudah selesai kamu? Belum Disini kan ya? Ya Apa disini? Mungkin boleh datang Mungkin boleh datang Ya 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 Sampai the the selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari spray karena belum beli corden yang baru kan jadi pakai spray dulu biar jendelanya tidak tebus pandang gelap dari luar begitu bukan pasang jendela sumpah gue selalu ngomong ya kali gue pasang jendela gimana caranya tadi suara suara anjing dan bangga jadi memang menambah kalau ngerian ya guys kenapa sih anjingnya gak kesini dan sekarang kita masuk ke profil kriminal nah pada akhir oktober nih Robert Anderson meminta ahli bedah ke polisian atau disebut sebagai Thomas Bond untuk memberikan pendapatnya mengenai sejauh mana keterampilan dan pengetahuan bedah si pembunuh jadi dari apa sih namanya orang-orang minta nih ke ahli bedah ke polisian supaya coba dong dikritik nih orang si pembunuhnya ini kenapa sih demen mutilasi gitu sebenarnya dia memang mengerti anatomi tubuh manusia kah atau memang punya ilmu anatomi atau ilmu kedokteran jadi mereka minta untuk dicek gitu kan minta dicek sebenarnya seberapa pinter nih orang seberapa jago tekniknya gitu kan nah si Thomas Bond ini berpendapat bahwa si pembunuhnya chapel ini merupakan orang dengan profil tersangka pendapat Bond ini didasarkan pada pemeriksaannya terhadap korban mutilasi dan catatan otopsi dari empat pembunuhan kanonis sebelumnya nah si Thomas Bond ini menyatakan kelima pembunuhan ini tidak diragukan lagi dilakukan oleh tangan yang sama dalam empat pembunuhan pertama tenggorokan korban digorok dari kiri ke kanan dari kiri ke kanan dalam kasus terakhir luka mutilasi yang begitu luas menjadi mustahil untuk menentukan arah potongannya namun darah arteri ditemukan memercik 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 berarti kan mencapai nah darah arteri ditemukan memercik dinding tempat kepala si wanita seharusnya berbaring keadaan di sekitar lokasi pembunuhan membuat saya berpendapat bahwa wanita-wanita ini dibaringkan saat dibunuh dan dalam setiap kasus tergorokan korban adalah bagian yang pertama kali dipotong tapi emang emang sih kalau kita lihat kita flashback sedikit dari korban-korban yang tadi sudah membacain kebanyakan memang dikatakan di artikel ini di 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 wikipedia ini semuanya itu berurutan semua pasti dari penggorokan dulu jadi enggak tahu kenapa sepertinya pembunuhannya agak terobsesi dengan penggorokan gitu ya nah si Bon ini menentang gagasan yang menyatakan bahwa si pembunuh memiliki pengetahuan ilmiah atau anatomi dan bahkan tidak memiliki pengetahuan teknis seorang tukang daging atau tukang jagal nah menurut pendapatnya si pembunuh pastilah memiliki kebiasaan tersendiri yang tergerak untuk melakukan pembunuhan berkala dan maniak erotis dengan karakter mutilasi yang menunjukkan satiriasis nah jadi menurut Bon sebenarnya si pembunuh ini enggak punya teknik apapun kayak orang-orang tukang daging atau tukang jagal atau bahkan seumur ini enggak punya ilmu anatomi anatomi manusia sama sekali nah tapi menurut dia si pembunuh ini tergerak karena dia seorang maniak erotis dengan karakter mutilasi yang menunjukkan satiriasis nah buat kalian yang enggak tahu satiriasis ini tadi aku sempat nyari satiriasis ini adalah hiperseksualitas atau perilaku seksual berlebihan merupakan hasrat untuk melakukan aktivitas seksual pada tingkat yang dianggap sangat tinggi nah satiriasis ini sebutan yang digunakan untuk pria gitu itu ya guys satiriasis kalian enggak ngerti sekarang nah Bon juga menyatakan bahwa dorongan untuk membunuh mungkin berasal dari rasa dendam atau kondisi pikiran yang kacau atau maniak agama yang memiliki penyakit bawaan tetapi saya berpikir tak ada dari hipotesis hipotesis ini yang mendekati saking misteriusnya pembunuhan ini bahkan ahli bedah kepolisian aja dari semua hipotesisnya dia tetap bilang kayak ya tapi dari semua hipotesis saya menurut saya enggak ada yang mendekati sih gitu saking misteriusnya gitu ya guys pembunuhan ini nah meskipun tidak ditemukan bukti mengenai adanya aktivitas seksual si pembunuh dengan salah seorang korban psikolog menganggap bahwa pelaku melakukan penetrasi terhadap korban dengan menggunakan pisau dan meninggalkan mereka dalam posisi seksual yang tidak bermartabat yang mengindikasikan bahwa pelaku merasakan aduh gue agak terlalu vulgar enggak sih guys ini aku ngasih taunya tapi ini aku berdasarkan pendapatnya si Thomas Bond ini jadi mungkin memang dari dari sisi medisnya dari sisi psikologisnya gitu jadi aku membaca apa yang sudah aku baca ya eh apa apa yang sudah ditulis oleh si penulis ya guys jadi tadi aku bilang meninggalkan mereka dalam posisi seksual yang tidak bermartabat yang mengindikasikan bahwa pelaku merasakan kenikmatan seksual atas aksinya nah pandangan ini ditentang oleh pakar lainnya yang menolak hipotesis ini dianggap tidak didukung oleh bukti begitu jadi mereka ini sempat menganggap karena korbannya emang wanita semua ya guys dan kayak rahimnya diambil gitu semua dalam keadaan yang aneh gitu jadi si si ahli bedahnya pun berpikir kayak oh mungkin memang ada kelainan seksual yang mendorong si pelaku untuk melakukan hal ini cuma memang apa ya eksekusinya itu salah sangat menyimpang gitu caranya dengan membunuh orang ya aneh gitu ya mereka pun sampai nyerah gitu saking anehnya gitu saking misteriusnya gitu ini orang kenapa sih sebenarnya gitu tujuannya apa sih gitu ya apalagi itu tahun 1888 ya wajar sih guys kayak ya kayak kemarin-kemarin gue bilang ilmu dan teknologi tidak secanggih dan semaju sekarang ya dengan ilmu yang ada pada saat itu ya hipotesis-hipotesis itu yang keluar dan menurut aku pun itu sudah cukup ya sudah cukup lumayan canggih sih karena ahli bedah pun kayak mereka pada tahun segitu udah bisa tahu arah potongannya dari mana ke mana mereka sudah bisa membedakan ya cuman hanya saja kenapa jadi lebih lama pembunuhnya ini ketemu jangan kenapa sampai maganda ya karena salah satu faktornya itu tadi profil kriminal sekarang kita masuk ke bagian investigasi polisi nah sejumlah tim kepolisian diterjunkan dari rumah ke rumah untuk menelidiki whatchapel ya wajar ya guys itu tahun 1888 dan mungkin penyelidikannya banyak dilakukan secara manual gitu kayak dari rumah ke rumah satu-satu ditanyain kayak oh kamu pernah gak lihat nih ada kriminal kira-kira apa sih namanya pengampilannya begini atau kalian pernah gak sih ngelihat sesuatu hal yang aneh di sekitar tempat kalian tinggal gitu mungkin ada yang sosoknya gak wajar gitu ditanyain satu-satu kan pasti gitu kan untuk mengumpulkan saksi-saksi nah bahan-bahan forensik yang ditemukan itu dikumpulkan dan diperiksa nah lebih dari 2.000 orang diwawancarai oleh kepolisian hampir 300 orang diinvestigasi dan 80 diantaranya ditahan nah namun secara keseluruhan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ini sebenarnya sempat terhambat nih guys nah kenapa terhambat karena kepala dari criminal investigation departmentnya yang baru diangkat Robert Anderson dia itu dia kepala kepala baru gitu lah di tempat kepolisian ini nah dia itu baru diangkat tapi langsung cuti dan liburan di Swiss pada 7 Oktober hingga 8 Oktober yang merupakan waktu terjadinya pembunuhan Chapman Stride dan Egos jadi sempat terhambat jadi sempat lebih susah untuk melibikin karena ya kepala bagiannya aja lagi liburan lagi ngambil cuti gitu pergi ke Swiss nah karena hal ini maka masyarakat banyak yang tidak puas dengan kinerja polisi mereka menganggap kayak kok lu lambat banget sih untuk ngelidikin hal yang seserius ini gitu apalagi cukup meneror warga-warga sana kan nah makanya beberapa warganya itu berinisiatif untuk membuat sebuah kelompok kerelawan yang dinamakan sebagai Whatchapel Vigilance Comet untuk berpatroli guna menemukan sosok yang mencurigakan di daerah mereka nah mereka juga meminta pemerintah nih buat kayak lo kasih imbalan kayak kalau ada orang yang bisa nemu misi pelaku atau bisa tahu informasi tentang melaku lo kasih imbalan sebagai penghargaan gitu tapi mereka juga nyewani detektif swasta supaya bisa menyelidiki saksi-saksi secara independen gitu jadi karena kinerja polisi ini cukup lambat mereka ya udahlah itu juga sewa detektif nih biar kerjanya barengan biar samaan biar cepat ketemu nih pembunuhnya nah laporan dari inspektur Donald Swanson kepada kantor pusat kepolisian mengonfirmasikan bahwa sebanyak 76 tukang daging dan jagal diselidiki bersama karyawan-karyawan mereka yang berkerja selama 6 bulan terakhir nah tokoh kontemporer seperti Ratu Victoria sampai Ratu Victoria turun tangan dari sama pembunuhan ini saking gedenya saking bikin resahnya warga sana nah Ratu Victoria juga berpendapat bahwa kalau melihat dari pola pembunuhannya nih menurutnya mungkin pembunuh itu adalah seorang tukang daging atau tukang jaga yang bekerja di kapal ternak yang berpegian antara London dan daratan Eropa jadi kayak melihat pola pembunuhannya nih Ratu Victoria mikir pejandaan ini orang tukang daging nih yang kerja di kapal ternak yang biasanya memang berlayar di London atau daratan-daratan Eropa gitu pada saat itu pada saat itu mungkin kayak kapal-kapal ternak banyak ya guys yang berlayar gue gak tau sekarang gimana tapi mungkin pada saat itu memang banyak banget gitu makanya Ratu Victoria sampai mengeluarkan pendapat seperti itu nah kenapa sih sampai Ratu Victoria berpendapat itu sebenarnya alasan lainnya apa nah Whitechapel ini sebenarnya dekat sama pelabuhan London dan biasanya kapal-kapal ternak itu berlabuh pada hari Kamis atau Jumat dan berangkat pada satu atau Minggu nah maka kapal-kapal ternak ini diperiksa sama kepolisian karena Ratu sudah berpendapat seperti itu makanya kayak oh yaudah ayo kita cek nih kapal-kapalnya gitu ada gak sih sesuatu yang aneh gitu mungkin ada saksi-saksi gitu nah tapi karena waktu pelayaran yang sudah kepolisian ketahui tanggal dan waktu pelayaran ini gak cocok nih sama terjadinya pembunuhan jadi setelah diperiksa kayak oh ternyata waktu berlayaran gak pas sama si pembunuhan-pembunuhan ini terjadi disingkirkan lah si kapal ternak ini jadi kayak yaudah lah kita kesampingan aja kita cari kemungkinan-kemungkinan lain karena dianggap tidak saling bergumungan gitu investigasi-investigasi dari kepolisian nah setelah segitu banyak investigasi kita masuk ke bagian surat karena pada saat itu tentu saja surat masih sangat dipakai karena teknologi yang ada yang memang baru surat dan kantor pos ya gak sih guys kita masuk ke surat-surat selamat pembunuhan riper terjadi kepolisian dan surat kabar itu menerima ratusan-ratusan-ratusan surat yang mengaku sebagai pembunuhnya nah sebenarnya dari ratusan surat ini yang terkenal ini cuma tiga nih ada surat Dear Boss surat From Hell dan kartu pos Soushi Jackie nanti aku bahas ya surat Dear Boss dulu ya guys tapi ayo kita minum nah surat yang pertama adalah surat Dear Boss surat bertanggal 25 September diposkan pada 27 September 1888 nah surat ini diterima oleh Central News Agency dan diteruskan kepada Scotland Yard tanggal 29 September nah awalnya surat ini dianggap lelucon doang tapi saat salah satu telinga Edos menghilang surat ini mendapat perhatian karena terdapat ancaman untuk mengirim telinga korban di dalam isi surat jadi sebenarnya kayak dianggap udahlah nih orang iseng doang nih ngirim-ngirim surat biar saya ada sensasi gitu nah tapi pas ada pembunuhan Edos si korban Edos ini ketemu dan telinganya hilang langsung jadi kayak wah sama sama isi surat jadi si si pengirim surat ini sempet ngancem kayak lo harus ngasih telinganya Edos ke buah makanya jadi kayak wah jangan-jangan emang ini pembunuhnya gitu nah si julukan Jack Deripper ini muncul pertama kali digunakan dalam surat ini karena inisial tanda tangannya jadi tanda tangan si penulis surat itu inisialnya Jack makanya jadi kayak Jack Deripper Jack si pencabit itu tadi surat yearbos yang mengawali sebutan Jack Deripper nah sekarang kita tanya kartu pos tersebut diposkan lebih dari 24 jam paskah terjadinya pembunuhan jadi si kartu pos ini kayak sempet isinya tuh mungkin si pengirim ini bilang kayak gue bakal ngelakuin pembunuhan nih pembunuhan danda kayak lo orang bakal lo temukan dalam waktu yang berangkatan gitu dan kayak polisi-polisi jadi kayak seriusan jangan-jangan nih orang kok lo bisa tau gitu tapi rumor-rumor ini langsung dibantah karena ternyata ketahuan kalau kartu posnya ini sebenarnya sudah diposkan setelah 24 jam pembunuhan si Edos dan si spread-nya dipublikasikan ke media gitu jadi sudah kayak gak ada-ada-ada kesampingin aja lu fix banget garang gitu kayak cuma nyari sensasi gitu nah itu kartu pos Chelsea Jackie nah sekarang kita masuk ke surat from hell nah surat ini diterima oleh George Lux kepala Whitechapel Vigilance commit pada 16 Oktober 1888 nah suratnya ini dikirimkan dalam sebuah kotak kotak kecil yang berisikan separuh ginjal yang diawatkan dalam botol anggur disini sih ditulis atau dalam kurung etano nah etano itu yang aku cari google ya dia itu cairan tanpa warna dan merupakan turunan dari alkohol gitu jadi dalam kotak kecil ini selain ditemukannya surat juga ditemukan ada ginjal yang diawatkan dalam botol anggur itu tadi nah hal tersebut dikaitkan pada kematian edos yang ginjal bagian kirinya telah dicuri oleh pengguna dan penulis bilang bahwa ia sudah menggoreng dan memakan separuh ginjal yang hilang ginjal tersebut langsung diperiksa oleh dokter Thomas open show dari London hospital dan diketahui memang benar ginjal manusia namun tidak diketahui bahwa itu milik pria atau wanita kenapa langsung dikaitkan ke edos ya itu tadi karena si edos kan ginjala hilang sedangkan si surat from hell ini dikirim beserta ginjal manusia nah tapi sama dari rumah sak itu gak bisa di deteksi ini ginjal pengetria atau wanita sih jadi suratnya sebenarnya sangat abu-abu karena yang gak tau ginjal siapa gitu ya tapi mungkin bisa jadi guys ngeri ya guys merinding merinding ding 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 nah pada 7 Oktober 1888 George R. Sims menyatakan komentar pedasnya dalam surat kabar mingguan referee yang mengungkapkan bahwa surat-surat tersebut ditulis oleh seorang jurnalis untuk menaikkan oplah surat kabar setinggi langit jadi ada seorang bernama George R. Sims gue lupa sih ini gue lupa tadi mungkin dia seorang pakar atau ahli ya dia pokoknya menyatakan pendapat bahwa sebenarnya surat-surat yang dikirim dan terutama tiga surat yang terkenal itu sebenarnya dibuat oleh jurnalis-jurnalis surat kabar itu sendiri why? karena memang tujuannya untuk menaikkan oplah dari surat kabar supaya setinggi langit nah oplah itu apa sih? buat yang gak tahu oplah itu adalah jumlah salingan surat kabar atau majalah yang dijual jadi maksudnya si George ini kayak ya itu sebenarnya surat bikinan jurnalis-jurnalis aja sih supaya si usaha-usaha surat kabar ini tetap lancar tetap mendapat keuntungan besar karena ya dicetak dalam jumlah yang sangat besar karena memang suratnya benar-benar booming gitu jadi sebenarnya agak curiga bisa aja gak sih kayak memang jurnalisnya yang iseng gitu biar ya perekonomiannya tetap lancar gitu nah beberapa saat kemudian kepolisian mengidentifikasi jurnalis tertentu yang mungkin menulis surat nah diketahui dia bernama Tom Ballen yang pertama Tom Ballen dan yang kedua bernama Fred Bess nah dia dilaporkan mengaku bahwa ialah yang telah menulis surat-surat tersebut untuk menjaga agar bisnis tetap hidup pada tahun 1931 nah si Fred Bess ini yang kedua ini dia sih pada tahun 1931 udah ngaku dia bilang kayak ya itu gue sebenarnya yang nulis surat-surat itu biar pada saat itu perusahaan-perusahaan surat kabar itu ya tetap tetap berkerja dan mencapai keuntungan yang tinggi begitu seperti itu ya guys ya tapi bisa jadi juga sih kayak aku gak tidak menampil juga sih kemungkinan kemungkinan tersebut karena ya who knows segala sesuatu memang bisa terjadi ya memang bisa juga salah satu dari tiga surat terkenal itu memang ditulis pemulu atau mungkin memang jurnalis-jurnalis itu sendiri yang sengaja bikin supaya ya surat-surat kabar itu mendapat perhatian dan mendapat keuntungan yang sangat tinggi ya nothing impasible nah sekarang kita masuk ke bagian terakhir setelah panjang lebar ngomong ini investigasi profit kriminal surat background dan segala macamnya kita masuk ke bagian terakhir yaitu pengaruh pembunuhan dari Jack Derrick nah sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya ini ke warga-warga sana nah pembunuhan ini telah menarik perhatian dari berbagai pandangan opini publik terhadap Whitechapel yang kumuh sesak dan tidak sehat merebak ya wajar ya guys karena pembunuhannya sangat-sangat sadis dan semua surat kabar memberitakan ini secara besar-besaran ya wajar saja kayak warga-warga yang tinggal di daerah situ atau di Inggris yang menganggap kayak aduh Whitechapel ini bahaya ya gitu ya kayak aduh kenapa semua pembunuhan berasalah dari situ jadi ya wajar sih kalau ada ketakutan-ketakutan yang muncul dan selama dua dekade setelah pembunuhan kawasan-kawasan kumuh dan buruk ISM dibersihkan dan dimusnahkan jadi tentu saja pemerintah setempat pengurus tempat gak mau nih Whitechapel ini terus-terusan jadi jadi lambang sebuah imoralitas ya jadi tentu saja mereka gak mau dong kayak kotanya jadi buruk dipandangan orang-orang ya nanti perekonomiannya mati nah makanya setelah dua dekade pembunuhan kawasan-kawasan itu mulai dibersihkan supaya menghilangkan persepsi-persepsi yang jelek nah namun jalan-jalan yang berkaitan dengan pembunuhan itu tetap dipertahankan bahkan dipromosikan sebagai atraksi wisata karena pembunuhan dari Polini telah menjadi legenda jadi seperti sampai sekarang mungkin jalanan-jalanan yang berkaitan pembunuhan itu masih ada jadi salah satu yang dilestarikan sama pemerintah setempat nah penginapan The Ten Bells di commercial street yang pernah dikunjungi oleh salah satu korban dari Per dijadikan fokus utama pariwisata di Per jadi ada satu penginapan yang pernah dikunjungi sama korban sama korban si da di Per ini bahkan dilestarikan juga karena jadi salah satu fokus utamanya pariwisata ini gitu jadi ya supaya orang-orang menarik lah pengen dateng oh ini tempat pembunuhan dulunya gitu oke nah setelah pembunuhan Jack the Ripper ini menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak dia sering digambarkan sebagai sosok yang mengerikan nah yang kayak aku bilang di awal pembunuhan ini jadi salah satu yang bikin anak-anak pada saat itu takut kayak ya wajar gak sih kayak kita-kita gini loh kita-kita ini juga pasti dulu sempet dengar gak sih ya kalau kamu nakal nanti didatengin ini gitu mungkin pada saat itu juga kayak gitu jadi hal yang kayak mbak aku takut untuk keluar main pun takut gitu karena jadi hal yang terbayang-bayang lah oleh anak-anak ya wajar sih pembunuhannya sadis banget siapa yang gak ngeri aku pun kok jadi mereka ngeri nah Jack the Ripper juga telah muncul dalam berbagai novel cerpen cerita pendek puisi buku komik permainan lagu drama opera program tv dan film nah terdapat lebih dari 100 karya non-fiksi yang secara eklusif bahas Jack the Ripper nah menjadikan Ripper ini sebagai pembunuh yang paling banyak ditulis di seluruh dunia what tuh bayangin ini orang yang udah membunuh segitu banyaknya orang atau telah membunuh 5 korban kanonis itu secara sadis bisa-bisanya terkenal bahkan diangkat diangkat ke berbagai film novel bahkan komik bahkan lagu dan bahkan 100 karya non-fiksi itu ngebahas dia doang gitu meliti dia doang pembunuh siapa sih kok bisa sesadis ini gitu wah crazy dunia ini sungguh menyeramkan ya guys nah tidak seperti pembunuh lainnya nih yang sama-sama populer Jack the Ripper ini tidak ditampilkan dalam kamar horror Madame Tussauds kalau kalian tahu Madame Tussauds itu biasanya patung-patung yang orang-orang ternama orang-orang yang punya sejarahnya sendiri itu biasanya di dibikin patungnya untuk mengingat sosok mereka nah Madame Tussauds ini itu tempatnya itu tempat patung-patung orang-orang yang dianggap mempunyai sejarah yang berpengaruh di dunia kalau gak salah di Thailand ada ya Madame Tussauds aku lupa sih museum ini ada dimana aja nah tapi si Jack the Ripper ini gak dibikin nih sama pengelola Madame Tussauds karena kesepakatan dari mereka mereka bilang kayak sosok yang tidak diketahui itu tidak boleh dimodelkan tidak boleh memodelkan sosok yang diketahui jadi ya memang kan yang gak ada sosoknya jangan dimodelin gitu jangan dipajang di museum ini jadi mereka maunya ya memang orangnya sudah pasti yang baru mereka bisa pajang di Madame Tussauds nah seperti itu nah pada tahun 2006 Ripper dipilih oleh BBC History dan pembacanya sebagai tokoh Britannia yang terburuk dalam sejarah ini udah di era modern ya guys 2006 BBC History kalian pasti tau lah BBC ya ya becek nah sama pembacanya ini para pembaca setianya ini sudah sangat sepakat dan setuju bahwa Ripper ini adalah sosok dari Britannia yang sangat-sangat sangat-sangat buruk dalam sejarah ya udah pastilah siapa yang menganggap dia buruk pembunuhannya pun begitu seram sadis aku nyeritain ini pun merinding guys takut juga ini pembunuhan tahun 1888 tapi sadisnya luar biasa bro nah itu tadi guys cerita dari pembunuhan Jack the Ripper menurut kalian gimana komen disini secara live biar bisa aku bacain tanggapan-tanggapan kalian nah oh ya tadi aku bilangkan di akhir di akhir cerita aku mau kasih tau bahwa katanya setelah berapa ratus tahun kemudian pembunuhnya ini ketahuan nah ini aku baca di tempo ya kita baca dari sumbernya yang terpercaya nah katanya nih dari bercak darah yang tertinggal pada sehelai selendang identitas Jack the Ripper terbongkar nah misteri pembunuhan berseri itu pernah menghantui kota London pada akhir abad 19 sekitar satu abad kepolisian gak pernah berhasil mengungkap siapa pelakunya nah identitas pelaku kasus pembunuhan sadis yang dijuliki Jack the Ripper itu terungkap berkat jejak genetik dalam bercak darah dan cairan mani pada selendang korban nah penulis buku asal inggris Russell Edwards mengklaim bahwa ia berhasil memecahkan kasus misterius itu Edwards juga mengaku sebagai detektif partikelir mendapat petunjuk utama dari selendang milik Catherine Eddowes salah satu korban Jack the Ripper dia membeli selendang itu di sebuah jalan lelang di Barry St. Edmund Sufo menurut Edwards selendang tersebut diambil oleh Amos Simpson polisi yang bertugas pada malam ketiga jenasa Eddowes ditemukan Simpson memberikan selendang itu kepada istrinya namun ditolak karena terdapat bercak darah pada benda itu nah mereka menyimpan benda tersebut tanpa pernah diketahui oleh penyelidik kepolisian selendang itu diwariskan oleh keturunan oleh keturunan Simpson hingga akhirnya muncul di balai lelang pada 2007 syukurlah selendang itu tak pernah dicuci karena ada bukti penting di dalamnya wow wow itulah hebatnya wah itulah hebatnya teknologi sekarang ya guys itu itu dari ratusan tahun selendang tapi untung gak dicuci sih itu selendang dari ratusan tahun yang bahkan gue aja belum lahir tapi bisa di bisa diketahuin jejak genetika wow hebat banget lah teknologi zaman sekarang ya karena bercak itu doang itu bisa jadi petunjuk siapa pembunuhnya oh my god kalau itu kalau teknologi itu udah ada pada tahun 1888 gue yakin pembunuhnya cepat ketemu sih kalian inget gak sih kan ada celemek ya celemek edos yang apa sih yang ketinggalan di belakang rumah oh my god itu bisa jadi salah satu bukti kuat lah petunjuk kuat loh ya ternyata butuh ratusan tahun ya guys nah Edward selalu meminta bantuan dari Lowell Name ahli biologi molekuler dari John Moores University Liverpool untuk menyelidiki materi genetik DNA dalam bercak darah itu nah belakangan diketahui ada bekas noda cairan mani pada benda tersebut jadi selain noda darah ada cairan mani juga guys yang ketinggalan di selendang itu nah aku katanya nih aku berhasil mendapatkan satu-satunya bukti forensik dalam kasus misterius ini sudah 14 tahun aku menyelidiki kasus itu dan kami akhirnya membongkar misterius siapa sebenarnya Jack Derriper Lowell Name menggunakan teknik vacuuming untuk mengambil DNA dari selendang edus dia mengatakan hasil pencitraan inframerah mengungkap bahwa bercak pada selendang itu adalah darah yang mengering dan cocok dengan percikan darah dari pembuluh arteri yang terpotong teknik vacuuming yang digunakan mirip dengan mesin pegisap debu tapi teknik ini diklaim mampu mengambil 40% DNA lebih banyak dari bercak darah dari bercak dudah pada kain polyester ketimbang swab dengan kapas dan 88% lebih banyak daripada bercak darah pada kain milon namun teknik vacuuming memiliki risiko adanya kontaminasi sehingga harus dilakukan secara stereo nah hasil uji genetik pada DNA darah dan cairan mani tersebut menuding Elon Kominsky imigran asal Polandia sebagai pelaku kasus memungkuhan dan mutilasi terhadap sedikitnya 5 pelacur di London dokumentasi kepolisian ini memang menunjukkan Kosminski sebagai satu dari enam tersangka pelaku pembunuhan itu oh jadi pada saat itu memang ada enam tersangka guys yang dari kepolisian mikir oh kira-kira enam orang ini nih salah satu pembunuhnya wow hampir hampir banget hampir hampir tapi butuh 100 tahun untuk menungkannya jadi ternyata dia imigran asal Polandia guys eh investigator yakin Kosminski adalah pelakunya tapi mereka tak punya cukup bukti yang kuat Kosminski tak pernah difonis bersalah dan hanya dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dinilai mengalami gengguan mental dia meninggal pada 1919 akibat infeksi parah pada kakinya ini guys orangnya gue sebenernya gak mau ngeliat ntar gue pasti kebayang-bayang tapi ini orangnya lelanen berhasil melacak sidik DNA dari bercak darah pada selendam milik Edos pelacur berusia 46 tahun yang tewas dibunuh profil DNA dalam darah itu cocok dengan data genetika Edos sehingga menguatkan dugaan selendang itu dipakai Edos ketika peristiwa pembunuhan terjadi DNA dari bercak cairan mani dan epitelium pada selendang cocok dengan data genetika dari keturunan adik perempuannya Kosminski tingkat kecocokannya satu sampel DNA mencapai 99,2% sedangkan sampel kedua 100% wow wow dari dua bukti itu Lohalanenen menyimpulkan bahwa pembunuhan Edos adalah pria Yahudi asal Polandia dengan rambut gelap profil ini cocok dengan kata Kosminski dia dan keluarganya adalah imigran Yahudi yang lari dari Polandia yang saat itu masih menjadi bagian dari kekaisaran Rusia oh my god ini nyambung dong ke background gue ini nyambung guys ke background yang gue tulis memang pada situ kan tadi dibilang banyak imigran-imigran yang ke London kan terutama pengungsi terutama pengungsi Yahudi dari Rapa Timur dan kesaran Rusia jadi pada saat itu Polandia itu memang masih di bawah kaisaran Rusia guys nah Kosminski dan keluarganya ini kabur untuk menghindari aturan antisemit serta hukuman yang diterapkan rezim kekaisaran Rusia terhadap kelompok Yahudi nah keluarga Kosminski tiba di Inggris tahun 1881 nah ketika kasus kemudian ini terjadi Kosminski masih usianya 23 tahun nah kata loh Helen Neng saya puas dalam hasil yang kami dapatkan sejauh ini kami yakin bahwa Aaron Kosminski adalah penjahatnya seperti itu kalau memang Aaron Kosminski ini pembunuhnya benar sih kata kayak gini si korban-korban ini belum sempat mendapatkan keadilan atau keluarga-keluarga korban belum sempat mendapatkan yang namanya keadilan karena enggak pernah ketahuan pembunuhnya siapa butuh ratusan tahun dan pelakunya pun sudah meninggal karena penyakit sedih sekali kasus kali ini sangat sedih dan sangat sangat sadis sadis yang enggak kuat nah sebenarnya kalau kita baca di artikel tadi si ini kenapa sih ada usbibilang pacur memang yang dibunuh ini lima-limanya merupakan seorang wanita tunasusila guys jadi mereka-mereka ini yang bekerja di di dalam prostitusi pada saat itu mungkin ada menurutku mungkin ada motivasi juga sih dari pembunuh kayak dia mungkin tidak suka dengan orang-orang yang bekerja di bidang prostitusi pada saat itu jadi punya motivasi untuk ngebunuh orang-orang ini lima kanonis ini yang memang seorang yang bekerja di prostitusi yang kayak aku bilang tadi di bagian background memang pada saat itu karena banyaknya imigran yang datang kan perekonomian sempat jatuh makanya muncullah pekerjaan-pekerjaan prostitusi ini pada saat itu bahkan ada 62 rumah bordil yang berdiri di Whitechapel begitulah guys kisah pembunuhan hari ini cukup bikin web pusing sih baik dari risetnya dan ngeritainnya ke kalian sedih selamat menikmati sebenarnya sebenarnya walaupun kalau memang Iron Kosminski itu tadi ya walaupun dia baru ketahuan setelah ratusan tahun kemudian sebenarnya gak ada yang sia-sia dari penemuan ini walaupun korban-korbannya tidak mendapat keadilan dan bahkan pelaku-pelakunya mungkin sudah meninggal semua tapi menurutku gak ada yang sia-sia dari penemuan ini karena apa ya setidaknya keluarga korban itu tahu siapa pelakunya menurutku jadi mereka gak dibayang-bayang penasaran gitu kayak siapa sih pembunuh anak gue atau mungkin saudara gue atau adik gue kakak gue gitu ya mereka tahu oh ini ternyata pelakunya walaupun sebenarnya ya mereka tidak mendapat keadilan yang seadil-adil tapi gak ada yang percuma itu sesuatu yang patut diapresiasi walaupun butuh 100 tahun untuk ditemukannya siapa pembunuhnya itu aku terlalu cepat gak sih guys jelasinnya aku takut terlalu agak cepat sih tell me ayo silahkan beri tanggapan-tanggapan kalian nanti aku bacain di komen at least mereka try the best untuk menguat kejahatannya iya bener kalau disuruh sedihnya mereka walaupun kejadiannya sudah beratus-ratus tahun tapi ternyata banyak orang yang belum menyerah sama kasus ini guys karena mereka masih pengen memecahkan kasus pembunuhan yang sangat-sangat ragis ini kayak ya gue senang sih maksudnya ada orang yang belum menyerah untuk menyelesaikan kasus ini karena keluarga korban pada saat itu kebayang gak sih mereka tuh seberapa hopelessnya gitu karena saking gak ketemunya gitu pembunuh ini at least keturunan-keturunannya sekarang lega gitu oh ternyata yang bunuh leluhur gue ini Zodiac Killer lu jangan mengadih-ngadih deh guys gue gue bisa aja sih bahas Zodiac Killer tapi lagi-lagi kasus ini belum terpecahkan sampai sekarang pasti pasti panjang sih penjelasannya kayak Jack the Ripper ini karena ini cukup bikin maksudnya Zodiac Killer ini pengaruhnya juga kalah besar sama si Jack the Ripper kan gue udah sempet aku sempet baca dan aku sempet nonton youtuber-youtuber yang ngambil Zodiac Killer ini tapi gue udah lupa sebenernya gue udah lupa gue udah lupa kasusnya kayak apa tapi nanti aku lihat dulu ya guys aku lihat dulu kalau memang sebenernya masih bisa dibawakan kayak Jack the Ripper ini tidak terlalu panjang banget aku bakal mutain Zodiac Killer ini ke kalian ya guys korban balas dendam gak ya sama turunan-turunannya menurutku untuk balas dendam udah terlalu lama ya guys kayak turunan-turunannya gak tau apa-apa gitu kayak si yang leluhuram memang pembunuh sih tapi tidak menjadikan keturunannya yang lain seorang pembunuh juga bisa juga keturunannya semuanya berbudiluhur gitu kan baik-baik sebenernya untuk melakukan pembalasan dendam sudah sangat terlambat tapi ya bisa juga ya tidak memutuskan kemungkinan terjadi juga sih pembalasan dendam dan ia menyatakan kayak bahasa dendam gimana orang pelakunya yang jeber terlalu tahu gitu sebenarnya butuh butuh waktu bagi mereka juga sih untuk untuk mencari pohon keluarga dari si Aaron Cosmins kini siapa aja turunannya yang masih hidup siapa gitu kan Aaron aja hidup pada tahun berapa guys 1888 turunannya udah banyak aku yakin aduh thank you deh kalau memang ternyata penjelasanku tidak terlalu cepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penjelasan penjelasannya dalam artian gimana ya kurang kurang pas aja kalau gue gak ngasih tau kayak korbannya tuh diapain karena kan gue ngasih informasi gue gak bisa sih ngasih informasi setengah-setengah jadi gue kayak tidak pengen mengurangi atau melebih-lebihkan informasi yang sudah didapat paling diringkas aja sih bukan dikurangin tapi diringkas dari hati kayaknya makanya detail ya karena aku sebenarnya niat juga untuk nge-reset kasus-kasus ini karena sebenarnya menyenangkan aja sih waktu baca-baca walaupun kena mental gue nge-researchnya tapi untuk hasilnya dan ngedetan ke kalian itu seru bagi gue kapan-kapan lagi sumpah enak banget thank you akadarma dari tadi muji mulu deh ya kalian silahkan di komen bilang mau gue bahas kasus apa lagi nanti gue riset emetif Wih, Kak Dimiong, Anda ngasih kasus yang sangat-sangat kena mental ya Imitify ini horror, gila Sumpah, I know Aku tau nih kasus ini, aku sering nonton di Youtube, banyak banget soalnya membahas Karena emang sadis juga sih, gak kalah sadis juga Dan rumahnya pun jadi horror kan Wih, sebenernya nyaratan kayak gini pun kena mental loh guys I showroom jam 10 malam Jam 9.10 malam, nyaratan yang kayak gini-gini Atau gak, dak dikduk dari tadi Jujimulun, ntar terbang bocahnya Lu, bisa gak sih? Biarin gue senang sebentar aja, boleh gak sih? Ayo guys, siapa lagi nih? Selain emiti file Gapapa sih, maksudnya kalian ngomong aja buat jadi referensi aku buat nyari gitu Gapapa, kasus-kasus lama juga gak apa, aku sempet bilang sih Kalau aku, kasus lama justru sangat tertarik karena Banyak misterinya Emang tongkrongan ini doang hobi kena mental Hai, Kak Raka Lu kalo riset dari film sendiri apa bareng? Gak usah apa Sendiri Sendiri kah aku risetnya? Enggak ada temen? Makanya aku bilang, aku riset kena mental Gua abis liat cover SNM jadi kangen lu Thank you, Kak Raka udah pangen aku Akhirnya ada yang kangenin Aku juga rindu ya guys sama SNM Gua ada true crime dari Singapura sih Sejak lu bahas true crime, gua jadi suka nyari Iya kan Bahas-bahas true crime Eh, bahas-bahas Baca-baca true crime Atau nonton-nonton Dokumentari true crime True crime di Youtube Atau youtuber-youtuber yang suka ngebahas true crime Itu seru tau Karena Ada ilmu pengetahuan juga yang bisa diambil Kayak gua seneng sih Ngebaca-baca penyelidikan-penyelidikan dari polisinya Atau dari kejaksaan Dari pengadilannya tuh Apa aja sih yang ditemukan Itu seru sih Nambah pengetahuan juga tau Mau bahas kopis ya nih Nggak Nggak Itu kasus Kasus di negara sendiri Bahkan belum kelar Gua nggak akan bawain kasus itu ya guys Junko Furuta I know Aku bahkan Wah itu aku gak kuat guys Aku bahkan Aku baca dan aku nonton Yang ngebahas soal Junko itu Dan gue jujur gak kuat sih Padahal sama sadisnya sih Sama si Jack the Ripper ini Tapi mungkin karena Apa ya Fisikannya hidup-hidup Jadi itu yang bikin mental banget Waktu bacanya Kenapa sih orang tuh Tega ya Maksudnya ngelakuin sesama manusia Lu bayangin dah lu itu manusia juga Lu hidup juga Lu ngerti rasanya sakit Tapi kok lu bisa ngelakuin ke orang lain Aneh Aku sampe sekarang merinding sih Kalo baca yang Junko itu Iaah Btw anyway baswe Gue hari Kamis ada ujian lisan Tau guys Bawain lah gue bisa jawab Kalo gak pernah sindir Dosen lah kalo gak bisa jawab Salah dosen aku hari Kamis ini Ada rada bawel Ujian lisan sebenernya aku pernah sih Ngalamin yang offline gitu Lebih dakdikdok gak sih Lebih keringat dingin gak sih Makanya tadi kalo kalian baca Instastory aku Aku sempet bilang kan Kayak diskusi antara dosen sama mahasiswa Yang ditunjuk secara langsung Itu memang ada gitu Dan gue pernah ngalamin Aku pernah kok waktu itu offline Di ujian lisan Terus yang ditanya harus berdiri dari kursi Terus kayak Adriani Berdiri Apa blablabla Hukum blablabla Blablabla Dan pada saat itu gue ngeblank Gue ngeblank Gue seperti mendapat Apa namanya Ingatan jangka pendek Entah wang apa Tiba-tiba dunia gue blank Kosong Apa yang gue pelajari selama Dua tahun kuliah Tentu saya lupa Gue lupa guys Gue mikir kayak Ya kali lo gak bisa jawab Di kelas tau Lo anak JKT Masa anak JKT gak bisa jawab ujian sih Gue takut pikiran-pikiran itu Ada di kepala Teman-teman sekelas gue Tapi gue Kalo jawab ngawur Makin ketawain Jadi gue kayak Tapi gak gue doang sih ya guys Sebenernya gak bisa jawab Gue bilang kayak Tapi ini senjata sih guys Maksudnya Kalo kalian di Kalo ada yang kuliah Terus sekolah Terus kalian ujian desain Gak bisa jawab Bilangnya Jangan Jangan kayak Maaf gue gak tau Jangan kayak gitu Itu gak enak guys Pasti dosen bakal Bakal ngomong Ya kamu suami ini Belajar apa aja Pasti Pasti gitu kan Tapi sebenernya dosen ngerti sih Kalo kalian gak bisa jawab ujian desain Karena Mendadak Dan Kalian gak tau Dosen menanya apa Gitu kan Tapi maksudnya Biar enak Biar gak kena semprot Sebaiknya kalian jawabnya kayak gini Maaf bu Saya belum bisa jawab Untuk sekarang Kayak gitu dosen lebih enak Atau maaf bu Saat ini saya belum bisa jawab Kayak gitu sebenernya Jauh lebih enak sih Karena kemarin Kalo aku ditanya Dan aku gak bisa jawab Aku bilang kayak gitu Maaf bu Maaf bu Saat ini saya belum bisa jawab Gue gak bisa disuruh duduk Kayak dosennya biasa aja Ya udah Selanjutnya Terus memang yang lain Bagai tol Tapi guys Gue Jujur ya Gue ini pernah kena hukum Loh guys Maksudnya Di kelas Dan cukup malu-maluin banget Masalahnya Temen sekelas gue Ada yang tau Kalo gue tuh Pender JKT Terus gue melakukan hal yang memalukan Dan gue dihukum di kelas itu Salah satu kenal mental Kebesar gue di kampus Kayak Mungkin orang mikir kayak Oh iya Pender JKT Pasti Pinter-pinter kuliahnya Mungkin ada yang berangkapan kayak gitu Terus Ada yang berangkapan juga kayak Oh pasti lancar-lancar aja lah Atau gimana gitu Sebenernya Ya member-member manusia sih Member yang manusia biasa Mahasiswa biasanya Kalo di kampus ya Ya mahasiswa biasa gitu Ya gue ngalamin sih Malu dihukum Gue lupa ada gara-gara apa Waktu itu Oh Oh gue tau guys Gue inget Gue inget Gue inget kenapa Gue bisa kena semprot juga Jadi waktu itu Temen gue yang duduk di depan Ini menurut gue agak ceroboh sih Bukan bodoh ya Tapi agak ceroboh Jadi Waktu itu dosen gue memang kelasnya sore Dan sudah sangat Lewat waktu dari jam kuliah Yang harusnya udah selesai Jadi misalnya kuliah gue jam 5 udah selesai Tapi dosen gue Sampai jam 5 lebih Kagak kelar-kelar Ngajar ya kan Noceh mulu gue Terus Taman gue yang duduk di depan Gue gak tau sih Entah dia memang ada kelas malam lagi Atau Atau memang instingnya kayak Gue udah pengen pulang Anjir kenapa ngomong terus gitu Dia ngomong ke dosen gue gini Bu Waktunya udah habis bu Sambil beres-beresin barangnya Eh gue lupa sih Dia ngomong waktunya udah habis Atau dia tuh cuma beres-beresin barang Masuk-masukin barangnya di meja Dan dosen gue tersinggung Karena yang gue inget ya Dosen gue ngomong gini Anda ngapain beres-beresin barang anda Anda sudah pengen pulang Anda tidak betah dengan kelas saya Kalau memang sudah pengen pulang Tidak betah dengan kelas saya Silahkan keluar Gue inget banget sumpah Dosen gue ngomong gitu Gue duduk di paling belakang ya Karena itu kelasnya agar naik ke atas gitu ya Tempat duduknya Nah mungkin itu memang bikin keliatan banget sih Maksudnya keliatan jelas Banget sama dosennya siapa aja yang tidur dan ngobrol gitu Nah tapi sebenarnya Gue memang sempet ngobrol Jujur aja ya Gue tuh sempet ngobrol di kelas Sama temen sebabku gue Temen sekelas gue Gue memang deket banget sama mereka-mereka ini Sebarisan ini Dan gue sempet ngobrol gitu Tapi sebenarnya gak berisik-berisik banget Kayak Lu tau kan Kalau lagi kuliah ngobrol Pasti lu pelan-pelan gitu kan Nah tapi mungkin dosen gue sempet liat Cuma dibiarin kayak Udahlah gak mengganggu-mengganggu banget gitu kan dipikir Nah tapi temen gue yang duduk di depan ini mungkin Agak ceroboh ya gitu Jadi dosen gue terpancing lah Emosinya jiwa membara Dia marah Karena merasa tersinggung Lalu Kenalah Semprotan itu ke gue Nih dari barusan mata sini Dari sini ke sini Saya liat kalian juga tidak memperhatikan saya Kalian ngobrol Eh kalian sudah pintar Yaudah Mati gue Mati gue Dibilang dari sini sampai sini Pas banget nunjuknya ke luar di gue Saya ingat kok Masih sama mbaknya nih dari tadi ngobrol Ya kenal gue Yaudah Terus abis itu dosennya bilang Mulai Mulai minggu depan Itu ada bertujuh guys yang kena ya Eh Bertujuh apa? Bertulapan yang gue lupa Apa? Bersembilan yang gue lupa Pokoknya gila Mulai minggu depan Kalian sebaris ini Besok duduknya harus yang paling depan Udahlah mati gue Besok kalian duduknya harus yang paling depan Saya gak mau tau Gak ada yang duduk di belakang Berjejar Yang saya tunjuk nih berjejar Duduknya di depan Dan tidak boleh ada yang tidak masuk dari kalian Kalau salah satu dari kalian Ada yang tidak masuk Saya lihat tidak duduk di barisan paling depan Ini temen-temennya saya coret semua absennya Mati gak? Mati gak jadi gue Kalau salah satu gak masuk Absennya dicoret Si sederet ini Dan dihukum Malu banget Terus dia bilang juga Nilai-nilai kalian Nilai-nilai ujian kalian di mata kuliah saya Tidak akan saya bantu Jadi berjuanglah dengan kemampuan Diri kalian sendiri Begitu Nah tapi Untungnya gue Nilai ujiannya bagus sih guys Jadi gue lulus di mata kuliah dosen ini Puji Tuhan Walaupun gue dihukum Karena Untungnya Sebenernya ada untungnya juga sih Punya koneksi baik ke kakak kelas Ke kakak tingkat gitu ya Karena gue nanya nih Ke kakak-kakak tingkat yang gue kenal Dan yang Mereka pernah ngambil mata kuliah Dengan dosen gue yang ini Gue nanya Kalian pernah ada gak sih yang dihukum gitu Terus dibilang Begini-begini-begini ini Gue ceritain yang tadi gue alamin Terus kata dia Amang gitu kok dosennya gitu Memang Memang bawelnya ibu-ibu gitu loh Pasti memang dihukum sih awalnya Tapi kalau kalian minta maaf Minta maaf langsung gitu ya Setelah kelas selesai Bakal dimaafin kok ada nilai Sebenernya aman-aman aja Gak ada yang jatoh-jatoh banget gitu Terus gue ditanya Lu minta maaf gak tadi? Kedosannya langsung Gue ditanya gitu kan Angkat tingkat gue Kagak Gue sama temen-temen gue langsung pulang ke bawah Karena emang rada oon sih Gue langsung turun ke bawah Minta maafnya tadi pas dimanain doang Terus gue bilang Ya mati dong gue Gue ngomong gitu kan ke kakak tingkat Terus kata dia Enggalah aman-aman-aman Tapi untung aman sih Di ujian akhir gue Masih dapet nilai B Megan Dude Alias B plus Jadi masih selamat Jadi sebenernya ya guys Sekarang kalau Memang tahu Dosen yang mata kuliah ini Rada-rada Galak Sebenernya jangan cari masalah sih Jangan cari sesuatu yang bikin Kalian kenal lah Karena biasanya Temen-temen kalian pun akan terbawa Tapi aku tidak membenarkan Tindakan aku ya guys Yang ngobrol di kelas Itu tidak boleh ditiru Itu BTW gue malu sih Malu itu karena Orang tahu gue member JKT Pasti mikirnya kayak Gak tahu sih Itu apa Emang gue aja yang berburuk sangka Tapi Gue tuh mikir kayak Aduh Bentar Pada mikir Aduh member JKT Tapi kok dibukum dosen Tapi kok ngobrol Sadis juga guru Fisika lu ya Tapi gue juga punya Si guru yang Eh guru Dosen yang Sesensitif itu Ada salah satu dosen mata kuliah Yang dia Gak suka ngeliat Mahasiswanya Kalo di kelas tuh begini Atau begini Ya gini lah Intinya Nopang dagu gini Dia ada gak suka gitu loh Dia pasti marah Kalian ngapain sih Kayak gitu Ya saya nih Saya ngajar dari pagi Sampai sore Gak ada saya Nopang dagu Gitu loh ya Agak sensitif Masa mahal Kayak gitu Gue sebenarnya gak ngerti sih Motivasinya apa Tapi Gak tahu ya Kalo gue sih Nopang dagu Gue dengerin gitu Gue ngerti Dia ngajarin apa Tapi memang Karena kepala gue ini Pegel Entah kenapa berat Rasanya selama kuliah Jadi gue menopang dagu Tapi gue dengerin gitu Tapi untung ujian lisan aku Yang hari kamis besok Itu kelompok sih Jadi Enggak yang Enggak yang Satu orang Kena gitu Satu kelompok sih Yang karena Ini kelompoknya belajar Enggak sih Atau misalnya nih Dalam satu kelompok Yang jenis Yang bisa jawab Satu orang doang Paling kayak Kok temennya doang Eh kok temennya Kok ini doang Yang bisa jawab Yang lain Karena kepala di maja Masih gitu kan Misalnya ada cara sekolah Siswa harus kumpul semua Dilanjut ngajar dong Bilang aja ya gue yang ajar Sedih banget Sedih banget yang dapet kelas itu Orang pada demen Cabut Gak kelas Ente tetep di kelas Aku perhatin ya Kampah Gak kelas Gak kelas Aku mau hampir minum dulu Aku mau hampir minum dulu Aku udah ngantuk Dan istirahat Karena besok pagi-pagi Aku Pagi-pagi jam 8 Aku harus nganter Uti aku untuk vaksinnya kedua kalinya Jadi gue takut gak banget sih Terus besok aku ada kelas juga Jadi Aku pengen istirahat Pengen rebahan pegel Makasih karena Sudah nemenin show rumah hari ini Dan udah dengerin aku Bercerita soal Jack the Ripper Kalau kalian punya request Mau kayak Lisa tolong dong ceritain Kasus ini Kalian DM aja ke Instagram aku Atau Twitter aku Aku udah buka DM request Kok guys di Twitter Silahkan Nanti aku baca Terus Kalau kasusnya menarik Buat di Buat aku cari Buat aku research Nanti aku research Jadi langsung aja Go Ke DM Instagram ku ya guys Makasih semuanya Makasih udah nemenin Love you Gila Kayak gila Nomor 1 ya Boat liat Idi Ada Takasan We Ada Takasan Hai Takasan Apa kabar Ntar ngabarin Show rumah semaskini Di Twitter Oh ya oke Ntar aku tweet Aku lupa sih Ngetweet di Twitter ya Ntar aku ngetweet di Twitter Kalau misalnya mau showroom Ini lagi Tadi aku baru kabarin Di Instagram aja sih Ntar aku kabarin lagi Kalau misalnya Aku udah selesai Reset Kasusnya Jadi Biar Gak dadakan Atau guys Thank you Aku matiin ya Tadi 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 Tadi